Banyak salah paham antara pengertian bias dan ragam. Dalam praktek analis data dan pemodelan statistika, dua istilah ini acapkali dipahami secara berbeda. Ada juga yang menganggap sama dan ada juga yang terbalik dalam pemahamannya. Jadi bias dianggap ragam, ragam dianggap bias. Nah, secara bahasa bias itu adalah simpangan. Jadi berbias adalah menyimpang atau berberok arah dari yang sesungguhnya dituju. Jadi intinya berbias itu artinya meleset, gak pas. Nah, di pihak lain secara bahasa ragam itu adalah macam atau jenis. Jadi beragam itu adalah macam-macam atau tidak hanya satu jenis. Nah, secara ilmiah bias atau ragam itu sebenarnya tidak jauh dari sisi bahasa. Nah, dalam dunia ilmiah bias itu adalah perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan yang kita duga setelah kita melakukan dugaan berkali-kali. Sedangkan ragam adalah, secara ilmiah adalah ukuran dari kekonsistenan dari hasil dugaan kita terhadap keadaan sesungguhnya setelah kita melakukan pendugaan berkali-kali. Nah, ibaratnya kalau kita ingin menembak suatu sasaran ya. Nah, seberapa jauh ya antara sasaran dengan hasil tembakan itulah yang disebut dengan bias. Nah, jika penembak itu jitu, maka akan menghasilkan tembakan yang selalu tepat sasaran atau tidak meleset. Maka dikatakan dia memiliki bias yang kecil atau tidak berbias gitu ya. Tetapi jika penembaknya tidak punya skill gitu ya, maka dia akan menghasilkan tembakan yang meleset atau jauh dari sasaran. Maka itu dikatakan memiliki bias atau memiliki bias yang besar. Nah, kaitannya dengan ragam, yaitu jika seorang penembak tersebut konsisten menembak menuju ke arah sasaran ya, maka dikatakan itu memiliki ragam yang kecil. Tetapi sebaliknya, jika penembak tersebut itu menembakkan sasarannya ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah, maka dikatakan memiliki ragam yang besar. Nah, dalam analisis data, itu akan menghasilkan empat macam kemungkinan bias dan ragam. Yaitu, yang pertama adalah bias kecil dan ragam kecil. Ini yang ini nih, yang ini yang di atas, paling atas, pojok kiri atas ya, yang pertama itu. Terus kemudian bias kecil ragam besar, yang di sebelah kanan ini, yang paling atas, tapi yang sebelah kanan ya, yang ini. Terus kemudian bias besar, tapi ragamnya kecil, nah yang ada di sini, yang nomor tiga ini, dan bias besar, ragam besar, yang terakhir ini, yang sebelah kanan, bawah ini. Nah, yang paling ideal itu adalah yang pertama, yang pertama ini, yang di atas ini ya, yang di sebelah kiri atas ini ya, yaitu yang bias kecil dan ragam kecil. Sedangkan yang harus dihindari itu adalah yang keempat ini, yaitu bias besar dan ragam besar. Oke, selamat beraktifitas!